Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Klas Nah, dalam video kali ini, Kak Rie akan membahas mengenai soal latihan Nah, bab 2 ya Interaksi antar makhluk hidup Pelajaran IPA kelas 7 semester 2 kurikulum 2013 Mari kita simak Soal yang pertama, berikut ini merupakan komponen A biotik penyusun ekosistem adalah A. Semut, ulat, kecoa, dan ular B. Batu, tanah, air, udara C. Air, ulat, udara, dan tanah D. Batu, air, semut, tanah Oke, kita garis bawahi bahwa komponen A biotik ini berasal dari kata A yaitu tidak Biotik hidup Jadi yang tidak hidup, yang tidak hidup itu apa? Yang ini, yang B ya, batu, tanah, air, dan udara Jadi jawabannya adalah B Lanjut ke nomor 2 Dalam suatu ekosistem terdapat Tikus, kucing, rumput, jamur, dan bakteri Organisme yang sangat tergantung kepada konsumen adalah A. Jamur dan bakteri B. Tikus dan kucing C. Rumput dan jamur D. Kucing dan rumput Oke, jadi yang tergantung kepada konsumen itu adalah mana? Ya terkini Pada jamur dan bakteri Jadi konsumen, ya, jamur itu kan sebagai pengurai atau detritif warna Dimana konsumen yang mati itu akan diuraikan oleh jamur dan bakteri Lanjut ke nomor 3 Agar terjadi keseimbangan yang mantap Atau juga disebut dengan steady state Ya, state Dalam suatu ekosistem Nah, yang paling besar masa pada piramida makanan adalah Oke, jadi untuk menjaga keseimbangan yang mantap Atau steady state Dalam suatu ekosistem Nah, di piramida makanan itu pada A. Pada produsen Atau B. Konsumen tingkat 1 C. Tingkat 3 D. Tingkat 2 Oke, jadi untuk keseimbangan yang mantap ini Yaitu harus memperhatikan apa? Yang besar masanya itu harus produsen Karena produsen ini sebagai produksi makanan terbesar ya Untuk menghidupi para konsumen-konsumen ini Jadi jawabannya A Oke, nomor 4 Keadaan ekosistem dalam suatu lingkungan akuatik Atau kolam ikan ya Buatan akan terganggu apabila apa Nah, jadi tumbuhan di dalam akuatik secara periodik diganti ini bukan Kemudian yang ini Jumlah ikan bertambah banyak Nah, ini betul ya Jadi untuk kolam buatan itu Kapasitas ikannya itu tidak boleh melebihi Karena akan mengganggu lingkungan akuatik dalam ikan tersebut Jadi jawabannya adalah B Nomor 4 B Lanjut ke nomor 5 Dalam suatu ekosistem Jamur dan bakteri bersifat sapropid Berperan sebagai sapropid itu hidup di tumbuhan yang sudah mati Atau dari mahluk hidup yang sudah mati ya Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah A. Pengurai B. Produsen C. Predator Atau B. Konsumen Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah pengurai Jadi jamur dan bakteri ini sebagai detritifor atau pengurai Lanjut ke nomor 6 Berikut ini merupakan konsumen tingkat 1 dari ekosistem danau A. Pitoplankton A. Pitoplankton A. Pengurai Ikan besar atau joplankton Nah jawabannya adalah D Jadi joplankton ini memakan hewan-hewan kecil atau bakteri-bakteri Jadi ini merupakan konsumen tingkat pertama di danau Lanjut ke nomor 7 Dalam suatu ekosistem energi mengalami perpindahan secara berurutan Dari Dari mana Yang pertama itu dari matahari Ya matahari menghidupi apa produsen ini Tumbuhan Ya jadi matahari ini membantu proses fotosintesis Kepada produsen kemudian dimakan oleh konsumen 1 Kemudian konsumen 2 Jadi jawabannya adalah B Nomor 7 B Lanjut ke nomor 8 Dua spesies berbeda dalam satu habitat akan berkompetisi Apabila memiliki Nah jadi jika satu habitat akan berkompetisi Apabila apa, memiliki apa A. Daur hidup yang berbeda B. Kebutuhan yang sama C. Jumlah populasi yang sama Atau D. Usia berbeda Nah jadi jawabannya yaitu B Kebutuhan yang sama Jadi jika membutuhkan makanan yang sama Maka akan berkompetisi Lanjut ke nomor 9 Berikut ini yang bertindak sebagai produsen pada ekosistem danau adalah apa A. Bakteri Pitoplankton Jamur D. Joplankton Nah untuk nomor 9 ini jawabannya adalah Pitoplankton Pitoplankton ini merupakan makanan ikan juga Atau makanan konsumen tingkat pertama Lanjut ke nomor 10 Perhatikan rantai makanan berikut Padi, belalang, katak, ular, dan pengurai Ini gambarnya ya Ini gambarnya Nah berdasarkan bagian tersebut yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 adalah Nah kita hitung saja Padi sebagai produsen, belalang konsumen tingkat 1 Katak, konsumen tingkat 2, dan ular sebagai konsumen tingkat 3 Jadi jawabannya adalah A yaitu ular Lanjut ke nomor 11 Ikan-ikan kecil yang memakan Joplankton Nah di dalam suatu ekosistem perairan bertindak sebagai Nah ikan-ikan kecil ini sebagai apa? Oke Jadi Joplankton ini sebagai konsumen tingkat 1 Nah jadi yang tingkat 2 nya itu apa? Ikan ini Ikan-ikan kecil ini sebagai konsumen tingkat K2 Jadi jawabannya adalah C Lanjut ke nomor 12 Tempat tinggal suatu makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya secara normal disebut dengan ekosistem habitat populasi atau komunitas Jadi untuk nomor 12 ini jawabannya adalah B yaitu habitat Lanjut ke nomor 13 Satuan-satuan penyusun ekosistem meliputi apa saja? A. Individu, populasi, dan komunitas Ini produsen, konsumen, dekomposer Ini bukan Ini bukan Herbipor ini jenis makanan yang dimakannya ya Jadi jawabannya adalah A Jadi satuan-satuannya itu ada individu, populasi, dan komunitas Lanjut ke nomor 14 Peristiwa makan dan dimakan dengan suatu urutan dan arah tertentu dalam suatu ekosistem disebut dengan apa? Ini jawabannya Rantai makanan Jadi 14 adalah jawabannya B Lanjut ke nomor 15 Simbiosis, predasi, dan kompetisi memiliki persamaan dalam hal Dalam hal apa itu? A. Mengurangi jumlah dan jenis predator B. Memperbanyak jumlah keturunan C. Memenuhi kebutuhan makanan D. Mempertahankan kelangsungan hidup Nah untuk nomor 15 ini Nah dimana simbiosis predasi kompetisi ini persamaannya itu dalam hal ini memenuhi kebutuhan makanan Jawabannya adalah C Lanjut ke nomor 16 Komponen-komponen ekosistem berikut ini yang merupakan komunitas adalah komunitas Komunitas itu merupakan gabungan dari beberapa populasi ya Nah jadi beberapa populasi digabung menjadi sebuah komunitas Jadi ada apa saja? Ini air, pasir, B, ikan laut ini bukan Sekelompok, burung, ini populasi ya Ini populasi berarti bukan Air, angsa, dan ikan di kolam Ini bukan merupakan komunitas Nah jadi jawabannya adalah A Jadi ada populasi bakteri, jauh-jauh dan jamur yang hidup di sebuah batang tanaman yang lapuk Jadi jawabannya A Nomor 17, segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup disebut apa? A. Ekologi B. Habitat C. Lingkungan Atau D. Biosphere Nah jawabannya apa? Jadi lingkungan ini segala sesuatu yang berada di luar makhluk hidup Nah jadi jawabannya C Lanjut ke nomor 18 Piramida makanan dapat bermanfaat untuk Oke, piramida ya A. Menghitung kepadatan populasi dalam suatu ekosistem B. Menentukan jumlah populasi dalam suatu ekosistem C. Memperjelas pemahaman tentang keseimbangan ekosistem Atau D. Memprediksi terjadinya keseimbangan populasi dalam suatu ekosistem Nah piramida makanan ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai pengamat lingkungan itu sebagai apa? Jadi 18 itu jawabannya adalah D Kenapa D? Karena dengan piramida makanan kita dapat melihat bagaimana terjadinya keseimbangan populasi itu dalam suatu ekosistem Apakah produsennya berkurang atau konsumen tingkat satu meledak Nah bisa dilihat dari piramida tersebut Lanjut ke nomor 19 Simbiosis mutualisme antara hewan satu spesies yang berlainan jenis kelamin Nah jenis kelamin ya Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan A. Oksigen dan karbon dioksida B. Makanan C. Perkembang biakan D. Tempat tinggal Nah berarti yang berlainan dengan jenis kelamin ini berhubungan dengan apa? Dengan perkembang biakan Jadi jawabannya adalah C 19 C Lanjut ke nomor 20 Interaksi yang terjadi antara pohon mangga dengan benalu Merupakan contoh peristiwa di mana pohon mangga ini akan dirugikan oleh benalu Jadi menyerap makanan dari pohon mangga Jadi apa? Yang peristiwa ini disebut dengan parasitisme Jadi 20 jawabannya adalah A Oke sekian yang dapat kita sampaikan mengenai soal latihan interaksi antara makhluk hidup Dengan lingkungannya ada di bab 2 IPA kelas 7 semester 2 Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya See you Selamat menikmati Selamat menikmati